SKD CPNS tahun 2024 sebentar lagi akan dilaksanakan Gak usah berlama-lama, kali ini aku akan membahas soal-soal asli yang muncul di SKD Gelombang yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Free Fatal Face Spesial banget di video kali ini aku akan membahas soal-soal asli yang muncul di SKD Gelombang 1 Dari pengalaman para peserta yang sudah tes di SKD Kedinasan kemarin teman-teman Gak usah berlama-lama, aku akan membahas materi terkait analogi Ya analogi kata ini muncul di soal tes kemarin Walaupun beberapa peserta juga ada yang mendapatkan soal analogi kalimat Gak usah lama-lama, siapin analogi tulisnya dan kita mulai Oke sebelum kita bahas soalnya teman-teman ya Jadi ada beberapa gambaran dari para peserta yang sudah tes ya Jadi model TU yang sering muncul atau yang ada di soal tes SKD Gelombang yang pertama 2024 Yaitu SKD Kedinasan adalah materi-materi terkait peneraikan kesimpulan Bahwa ada yang bilang gak usah belajar materi terkait perbandingan umur Karena beberapa soal kemarin yang muncul itu tidak ada Tidak ada terkait perbandingan umur ya Disko dan lain-lain itu tidak ada teman-teman Jadi bisa fokus dulu ke materi peneraikan kesimpulan Apakah kami masih boleh untuk mempelajari materi perbandingan umur dan seterusnya Ya saranku masih boleh Tetapi prioritas dulu materi-materi yang memang diujikan kemarin Ya kita prioritas materi yang utama dulu Silogisme ponens Kemudian analogi kata Kemarin muncul banyak peserta yang dapat analogi kata Dan analogi kalimat juga muncul SPOK ternyata di 2024 di SKD Gelombang pertama ini gak muncul Jadi teman-teman bisa prioritas ke analogi kata dulu Kalau misalkan nanti sudah selesai bisa lanjut ke SPOK Boleh Atau ke perbandingan umur juga masih aman-aman aja teman-teman ya Tapi materi prioritas dulu yang dipelajari Deret itu keluar teman-teman Kemudian operasi matematika sederhana Perbandingan senilai antara Bensin, jarak, pekerja, hubungan X dengan Y Analitis ya Mencari posisi urutan Figural 9 kotak Ini banyak yang dapat soal-soalnya ya Nah Ada lagi yang memberikan Gambaran ya Silogisme itu keluar semua Beberapa Semua tidak ada Ini sudah aku cantumkan ya Di buku Alvaes ya Karena Buku Alvaes catakan Kedelapan sudah habis Sudah cukup lama Sudah habis dan kita sekarang sudah memperbarui Untuk cetakan yang ke-9 Insya Allah akan rencana kita luncurkan juga teman-teman Dan buku ini ya adalah buku update-an dari cetakan ke-8 Jadi banyak materi soal-soal asli dari teman-teman yang sudah tes di SKD 2024 kemarin Yang sudah kita masukkan di buku yang terbaru teman-teman ya Oke Hujan, badai, berjalan, luka, bengkak, pupuk, dan seterusnya Dari tangkanya ternyata ada negatif dan seterusnya teman-teman Ini model soal analisis stabil dan seterusnya Dan kita akan terus membahas soal-soal model terbaru harapannya Semoga soal-soal ini nantinya bisa membantu kalian yang akan tes di SKD Gelombang 2 Yaitu SKD CPNS teman-teman Wes, gak usah lama-lama, kita mulai Oke, soal pertama, luka, bengkak, pupuk, titik Nah, kira-kira jawabannya apa? Apakah A, kebun, kotoran, subur, tumbuhan, kompos, teman-teman Kira-kira jawaban menurut kalian itu yang mana? Nah, walaupun ini terkesan soalnya Wah, ini mudah ini, Kak, kalau analogi kata apalagi cuma dua Ternyata opsinya juga termasuk opsi-opsi yang menjebak Hati-hati, teman-teman Kak, bagaimana cara kami supaya bisa menjawab ini dengan maksimal, dengan benar Yaitu dihubungkan Misalkan seperti ini Kita membentuk pola, misalkan dari A, B Kita akan cari CD, misalkan seperti ini Ini salah satu tips ya untuk menjawab analogi kata dengan maksimal ya Oke, seperti ini Kita cari dulu hubungan antara A dengan B Nah, misalkan hubungannya A dengan B itu adalah bagian misalkan A itu bagian dari B, maka jawabannya harus sama Dari depan ke belakang, yaitu sama C bagian dari D Kalau kalian menghubungkan itu dari B ke A Maka jawabannya itu juga harus sama Berarti dari belakang ke depan Dari B menuju A, maka dari D menuju C Begitu pula ketika A, B, atau CD gak ada hubungannya Kalian bisa nyebrang misalkan seperti ini A ke C hubungannya Nanti kalian bisa kaitkan dengan B menuju D Intinya, kalian disini mencari hubungan dari kata Analogi katanya ya Oke, nah sekarang luka, bengkak, pupuk Kira-kira jawabannya apa? Boleh komen di kolom komentar Kalau sudah kita bahas Luka, bengkak Nah, luka adalah penyebab yang bisa menyebabkan bengkak Nah, biasanya setelah dia kena luka Dia akan menjadi bengkak Nah, biasanya dia ketika setelah kena pupuk Nah, maka dia akan menjadi subur teman-teman Nah, ya kan? Ya, jadi penyebab bengkak salah satunya adalah luka Penyebab subur salah satunya adalah dengan diberikannya pupuk teman-teman Nah, untuk menentukan jawaban yang tepat Kita perlu mencari hubungan yang setara Setara antara luka dengan bengkak dan pupuk dengan apa Nah, disini yang setara adalah dengan subur teman-teman Hubungannya ya Luka menyebabkan bengkak, pupuk menyebabkan subur Maka jawabannya yang C Oke, jadi soal-soal yang terbaru ini ya Biasanya hotsnya itu opsinya yang penuh dengan jebakan teman-teman Semoga dengan ini teman-teman semakin terlatih ya Kita akan membuat soal-soal yang berkualitas Yang akan membantu teman-teman yang berjuang di SKD tahun 2024 ini Dial Fais, diawali satu dengan C teman-teman Yael dulu yuk Karena C itu cinta Semoga teman-teman makin cinta ya Belajar persiapan SKD ini Semoga nanti nilainya juga maksimal di atas 450 Amin Makasih yang udah dukung kita Sudah subscribe, udah like, udah share Semoga berkah Lanjut Yang kedua Kedelai hitam Kemudian kecap Tebu titik-titik Nah, kira-kira menurut teman-teman jawabannya apa? Boleh komen di kolom komentar Dengan teknik yang sudah aku ajarkan di nomor satu tadi teman-teman Boleh komen Kalau sudah kita bahas Kedelai hitam dengan kecap Hubungannya adalah Kedelai itu merupakan bahan dari pembuatan kecap Nah, maka tebu ini lebih cocok dengan apa? Gula Sirup Saos Minuman tepung Nah, kedelai hitam itu adalah bahan dasar dari pembuatan kecap Begitu pula dengan tebu yang merupakan bahan dasar dari pembuatan gula Maka jawabannya yang A Oke, teman-teman nanti kalau kalian butuh konten-konten yang sifatnya pendek Seperti itu teman-teman bisa cek di tiktok privatalfaiz Atau di instagram privatalfaiz Karena nanti aku akan buatin konten-konten yang berupa video reels atau video short ya Nanti teman-teman bisa cek di situ Dan nanti di situ bisa dikasih informasi juga Seputar CPNS tahun 2024 Semangat pokoknya belajarnya Lanjut Hiburan teras Upacara Titik-titik Kira-kira jawabannya apa? Apakah A Lelah Lapangan Berdiri Halaman Hormat Kira-kira jawaban yang paling tepat Yang mana teman-teman Hiburan teras Upacara Lelah Lapangan Berdiri Halaman Hormat Boleh komen di kolom komentar Kira-kira jawabannya apa? Kalau sudah kita bahas Hiburan teras Nah, ternyata teras di sini adalah tempatnya Ya, hiburan itu Ya, biasanya atau sering diadakannya itu di terasnya Teman-teman Tempatnya Nah, upacara itu lebih tepatnya di mana? Di lapangan Di Lelah Nggak mungkin Lapangan Iya Berdiri Nggak Ya kan Halaman Mungkin Hormat Nggak Nah, lebih tepatnya Kalau upacara Apakah lapangan atau halaman Lebih tepatnya ada di lapangan Secara umum Teman-teman Maka Hiburan teras Upacara Lapangan Jawabannya Yang B Lanjut Soal nomor 4 Keberanian Kesiapan Kesedihan Titik-titik Boleh Yang A Kekecewaan Kehilangan Kebahagiaan Kesabaran Ketawaan Boleh teman-teman di pause videonya Komen di kolom komentar Kira-kira jawaban untuk soal nomor 4 Apa? Yuk, boleh teman-teman Silahkan Oke, silahkan Boleh komen 1, 2, 3 Kita bahas Keberanian Kesiapan Nah, ini hubungan teman-teman ya Keberanian seringkali muncul Karena adanya sebuah kesiapan Orang berani itu ya Karena dia siap Nah, kesedihan itu muncul ya Nah, seringkali muncul Kenapa? Karena adanya sebuah kehilangan Ketika orang itu siap Maka akan muncul rasa keberanian Sedih itu ya Karena kehilangan ya Lebih ke kehilangan daripada kekecewaan teman-teman ya Ya, jadi jawabannya ini yang menjebak Antara kekecewaan dengan kehilangan Kita bisa cek di sini Keberanian seringkali muncul dari kesiapan Begitu pula kesedihan Seringkali muncul dari kehilangan Ya, ketika dia kehilangan Maka dia akan merasakan sebuah kesedihan Nah, itu ada kaitannya teman-teman ya Keberanian itu ada muncul ya Karena adanya sebuah kesiapan Seperti hal ya Kesedihan itu ada Karena dia merasa kehilangan tadi Maka jawabannya Yang B Lanjut Oke, sebelum kita lanjut ke soal nomor 5 Ya, kita bacain dulu beberapa komentar Di teman-teman yang ada di grup Alvaiz ya Di part 2 kelas B Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Faiz, terima kasih banget Sudah mau ngasih ilmu dan tips-tips Ngerjain soal-soal SKD Jujur, nyari kerja di Indo Susah banget Aku ngelamar di mana-mana Belum ada pagi London Dan terus itu aku nemu rekomendasi Alvaiz Dari orang-orang yang pernah Bible di Alvaiz Alhamdulillah bisa online Pertamanya aku nonton-nonton di Youtube Terus nyoba ke web Alvaiz Ternyata ada promo buat kelas online Aku emang masih nunggu buat perdaftaran CPNS nanti Tapi, jurur aku ini orang yang bodoh Jadi, aku struggle di matematika dan hafalan Selama ikut kelas di Zoom Alhamdulillah kebantu banget Tapi, gara-gara ada masalah di real life Aku rehat bentar dan gak ikut kelas di Zoom Soalnya, aplikasi ya Aku uninstall Tapi, Alhamdulillah Kak Faiz masih mau ngadain kelas di Youtube Semoga kelas di Youtube sama Kayak di Zoom Ya, biar aku masih bisa semangat buat belajar Semangat Kak Insya Allah kita fasilitasi Semangat buat kakak semuanya Semoga lancar ya Terima kasih juga yang udah ngabarin kita Yang sudah tes Aku cuma mau ngabarin Kak Sama mau Makasih atas Trik ya Trik Alvaiz Karena Alhamdulillah aku dapat SKD 455 Gue keren, Masya Allah Luar biasa Amin Kak, makasih Kak Aku gak less offline Karena kurang biaya Terus terbantu banget Dengan Teo-Teo tim Alvaiz Udah murah Soalnya hots lagi Semoga berkah ya Dari teman-teman yang Belajar di Alvaiz semuanya Kita juga sudah Merilis soal Teo yang terbaru Itu Teo ke-10 Teo 8, 9, 10 Ini hots banget Ya, semoga nanti Teo 11 juga segera rilis ya Buku terbaru Alvaiz Yang ini sudah habis ya Cetakan ke-8 Sudah lama habisnya Ya, semoga dengan kita nyetak Yang terbaru Cetakan ke-9 Teman-teman akan semakin terbantu Karena kita sedang pre-order Bukunya ini sangat terbatas Teman-teman sangat terbatas Dan nanti ada kelas online-nya juga Sama Kemudian ada tryout yang terbaru Ini klaimnya Ini tryout ke-11 ini Kemudian teman-teman juga Akan dapat soal-soal terbaru SKD 2024 Dari para peserta Dan tim Alvaiz Sudah aku masukkan Di bukuku yang terbaru Bukunya sedang pre-order Teman-teman Ya, mungkin video ini di-upload Sebentar lagi akan launching Bukunya sudah Bisa dikirim ke teman-teman ya Bukunya sudah pre-order Sudah dicetak teman-teman Tapi sedang proses Semoga dengan adilnya buku ini Bisa membantu kalian Karena buku ini fresh banget Soal-soalnya juga terbaru TMK-nya juga menggunakan Model terbaru Yang soalnya pendek-pendek Dan sangat hot TKP-nya juga sudah model terbaru TKP-nya dari soal yang Buku cetakan 8 Kita cukup banyak rombakan Sekitar 90% lebih Kita ubah modelnya Seperti soal tes 2024 terbaru Yaitu TKP model pendek Opsinya sangat menjebak Teman-teman Semoga bermanfaat ya Link pembeliannya Ada di kolom deskripsi video Kita lanjut Nah ini adalah suatu soal dari siswa ini Ini hari-hari pertama nih Jadi soal-soal kita Yang ada di buku tadi Kita dapatkan dari Pengalaman peserta Atau tim Alvaiz Yang mengumpulkan Dari hari pertama Hingga hari ke-8 Teman-teman nih Soal-soal sudah aku letakkan di buku Minyak Kemudian biskuit Renyah Nah ini cukup sulit ya Menurut aku Soal ini Minyak Kemudian apa nih Cair, panas, licin, goreng, kental nih Biskuit, renyah Nah kira-kira jawabannya apa Teman-teman boleh komen Kalau sudah kita bahas Nah disini Analoginya adalah Kita mencari sifat yang paling tepat Untuk pasangan pertama Yang memiliki hubungan yang sama Dengan pasangan kedua Biskuit dikenal Karena sifatnya yang renyah Jadi kita harus menemukan Sifat yang paling khas Untuk minyak Nah apakah minyak itu ke cair? Kalau cair mungkin Biskuitnya lebih kepada padat Teman-teman ya Berarti kalau cair kurang tepat Ya Kalau panas juga kurang tepat Goreng juga kurang ya Karena goreng itu mungkin Lebih ke jenisnya minyak goreng Minyak apa gitu ya Kental juga enggak Nah lebih kepada apa? Minyak itu ya sifatnya Lebih ke licin Kalau biskuit itu kerennya Maka minyak itu Lebih ke licin Teman-teman Maka jawabannya Yang C Wah soal-soalnya ini Menurut aku Menurut dengan jebakan Untuk opsinya Ya jadi wajar Kadang-kadang siswa itu Ada yang dapat nilai Yang enggak maksimal Semoga dengan kita sering latihan Semoga teman-teman Semakin terbantu Semangat buat semuanya Lanjut Silahkan teman-teman boleh komen di kolom komentar Kira-kira jawabannya apa Semakin teman-teman sering latihan Akan membuat teman-teman semakin terbiasa Silahkan teman-teman boleh komen Oke Jangan lupa aktifin loncengnya Setelah teman-teman subscribe Supaya nanti kalau kita upload video baru Teman-teman enggak ketinggalan Karena kita sudah membuat cukup banyak video terbaru Nanti akan kita upload ya Untuk membahas soal-soal asli terbaru 2024 Udah kita siapin Karena soal-soal asli udah kita Tata udah kita rapiin Udah kita letakkan di buku Di trail Dan juga kita akan bahas beberapa di youtube teman-teman Oke boleh komen Silahkan nomor 6 Kalau sudah kita bahas Kualitas harga Nah dari analogi ini Kita mencari hubungan yang sama Antara pasangan pertama dan pasangan kedua Kualitas suatu barang Seringkali dikaitkan dengan harganya Jadi hubungan antara kualitas dengan harga Responsif itu hubungannya dengan apa Lebih kepada tanggapan teman-teman ya Kualitas dengan harga Berkaitan rat Responsif itu berkaitan dengan tanggapan Maka jawabannya Yang B Oke teman-teman Semoga soal analogi kata ini bisa ngebantu Ngasih gambaran ke teman-teman Ini adalah soal Langsung dari para peserta yang sudah tes Dan tim Malphys sudah mengumpulkannya Dari hari pertama Sehingga hari ke-8 Oke lanjut Nah untuk nomor 7 Ini adalah model soal analogi kalimat Ya ada dia membawa jaket dan rompi Hubungan ini sama dengan apa Yang A, yang B, yang C, yang D, yang E Silahkan teman-teman boleh cari hubungan analogi antara jaket dengan rompi Dikaitkan dengan orangnya Dia membawa jaket dan rompi Silahkan teman-teman boleh komen di kolom komentar Kira-kira jawabannya apa Kasih tau alasannya Sekali lagi terima kasih buat kalian semua yang sudah dukung kita Sudah subscribe, like, share Semoga berkah Sampai jumpa teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Semangat